selamat menikmati kita masuk aja dulu sebenarnya ini bakal jadi cara gampang yang bisa dipakai buat kedepannya cuma kita butuh karakter tertentu buat nyelesaikan yang gampang ini tuh oke kita ke formasi dulu oke untuk formasi nya itu jadi kayak gini ini copot dulu copot dulu jadi formasi nya kayak gini dua hero ini udah pasti kepakai ya dua karakter itu terus karena aku gak punya single dps selain selain si gabiru ini atau mungkin aku bakal pakai si ini dia basic attack nya waktu auto itu kurang ya gabiru ini basic attack nya waktu auto itu lebih banyak gitu jadi karakter keduanya yaitu si Aaron Aaron ini kita taruh disini jadi kita bakal bunuh musuh itu nanti aja strateginya kita taruh karakternya dulu terus si tria kan ini gak bisa cek pak ya aku kemarin atau tadi karena ini waktu aku record nya sama ya sama waktu gacha sama tips itu tadi tuh aku apa gacha lagi ya sekali buat ya ngincar ini tria alasannya karena ulti nya berguna banget di subjugation ini ya terus yang terakhir kita taruh gelmoon disini oke jadi strateginya itu gelmoon ini itu nanti di turn kedua bakal mati ya usahain apa namanya dps kalian single target dps kalian tuh bisa survive gitu terus strateginya itu kita bakal bunuh minion minion ini dulu awkward ini bakal kita bunuh terus nanti baru kita coba bunuh oak disaster nya oke jadi aku bakal apa record nya itu bakal aku ambil yang berhasil ya jadi ya nanti bakal aku potong potong oke let's go oke sebelum lupa lagi ya untuk set rimuru nya oke jadi aku pakai set rimuru yang ulti oh jangan kita pakai yang ini mystery cooldown terus ini serangan single target nya ini sinergi gak bakal kepakai sih sinergi disini untuk strategi ini kita gak pakai sinergi ya terus kita pakai aptitude nya tuh ini yang bisa apa dapat satu extra auto attack setiap round ya depannya rimuru oke jadi teratas oke oke oh iron yang bawa gak masalah sih oke 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 iron ulti kita simpen ulti nya rimuru sama trianya harapannya sih error bakal nge-freeze semua thank you nice oke ulti terus ini aku ulti ke si iron yap kalau gak ada ulti mati soalnya HP nya tinggal segitu gitu loh apa khors nya pakai itu ya pakai skill rimuru yang heal tapi malah kelamaan nge-kill minion nya freeze freeze ini udah keberapa kalinya cuk aduh thank you nice mati thank you kita pakai skill nya tria kalau gak aku pakai skill nya tria mati soalnya the hell aduh masih salah ya tuh what the ah iya iya asyik bentar apakah aku bisa apa kuat berdua no jangan kita karena pakai skill nya iron dulu oke nice tria nya baru kasih karimuru oke nice ini ke enggak kita simpan aja dulu kita pakai skill nya tria oke aman aman pakai skill nya iron nice terus kita cooldown nya si iron lagi kita turunin oke oke tria ulti karimuru lagi nice oke 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 oh multi ya kita pakai skill nya iron aja ulti gak masalah freeze thank you nice skill nya tria karimuru skill rimuru karimuru udah gampang kalau lagi nih mah oke nice Eren nya ke ultilucky 100% freeze nya kalau tinggal satu musuh what oh what the eh loh kok bisa what wewewe ini the hell apa apaan co kok kalah sih wewewe ini apa ini co bak apa 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 kita ulti kekabiru hai 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 kore wa oi narusin hai 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 keren ulti berulti please freeze thank you eh tapi mati nih cok galbirunya kalau itu biar kebenuh nice nice banget Oke nice ya ini ulti terus primor ulti Karen Oh harusnya ke try aja ya Aduh salah Pak berharap aja berharap Aaron nya nanti nge-freeze seriusan salah ya denes please nge-freeze please banget atau kalau tinggal satu orang Oh fix nge-freeze kalau tinggal satu orang oke ulti ke birunya juga ulti hai 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 korewa oi narisi ke hai 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 ini ke kita simpan aja lah ini pasti mati kalaupun aku pakai aku bisa pakai skill lantatria sama Eren itu bakal tetep mati gitu karena Hai apa Oh disaster nya bakal ulti duluan oke ulti Eren terus remoro ulti Karen Oh menang duluan nah gitu dong tadi kenapa kok kok tadi kok tadi bisa kalah coba tefak the hell the hell tadi kalah akhirnya bisa ya akhirnya bisa grinding yang ikut orang kalau udah orang ini 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 masih orang-orang ya ya ini masih orang berarti aku di div lima ini aku bisa enchant sampai plus 9 ya orangnya oke Hai kayak kita bakal bahas strateginya itu kenapa pakai karakternya itu Hai kek yang paling utama adalah single target kalian udah tahu lah gabiru itu kenapa dipilih ya sedia DPS single target yang iya kalian udah tahu lah auto attack nya itu bisa sampai tiga kali karena pasifnya Rimuru juga deh yang kedua si Eren kalian udah lihat juga tadi kenapa Eren karena frisnya itu yang paling penting terus kalau musuhnya tinggal satu ya itu pasti ke-freeze kayaknya Hai iya kan tapi di sini enggak ada kata-kata kalau Pak bisa Hai fix nge-freeze di satu apa di saat kalau sisa satu musuh fix freeze itu enggak ada kata-katanya ya cuma rasanya kalau kalian lihat tadi juga ya itu setiap nge-freeze kalau tinggal disaster nya pasti ke-freeze kayaknya efeknya ini 15% chance terus kan ada 4 wave ya nih 4 wave jadi totalnya 60% mungkin jadian padahal kan hitungannya apa tiap wave nya 15% gitu kan untuk frisnya tapi ya enggak tahu lah tapi ya seperti yang kita lihat tadi kalau tinggal off-disaster pasti ke-freeze oke yang terakhir adalah gelm eh bukan ini yang keempat gelmun ketiga ding gelmun ini kenapa aku pakai ini sebenernya dia buat tumbal doang karena ini aptitude nya yang tengah dia tuh ngasih apa ya kayak of ke random temen kita ya kalau tadi kalau tadi kalian apa lihat perhatiin yang dapet buff nya itu Rimuru nah efeknya itu apa efeknya itu naikin attack 10% ini lebih bagus lagi kalau kalian dapetinnya di gabiru sih cuma ya Rimuru juga enggak masalah karena di awal-awal perfect plan nya tuh perfect apa rencana nya itu kalau buff nya dapet di DPS single target kalian ya selain itu kita apa dia harus di break-trick satu kali minimal ya supaya ini dia apa unlock aptitude yang ini setelah dia mati gelmut name granting buff nya yang tadi aptitude sebelumnya itu jadi infinite enggak ada apa enggak ada apa run nya ya kalau sebelumnya kan cuma buat dua runnya tapi setelah dia mati itu jadi infinite enggak terbatas dan ngasih satu bonus auto attack tiap run nah kalau kalian juga apa perhatiin Rimuru ku attack nya dua kali enggak mungkin kan kalau attack nya Rimuru bisa dua kali tanpa buff ini gitu jadi ya efek dari buff ini tuh bener-bener bagus makanya aku bilang perfect plan nya rencana sempurna nya tuh kalau kalian dapet buff nya di DPS single target kalian jadi ya dia ini cuma buat apa jadi tumbal nya mungkin dia bisa dinaikin sih iya dia bisa dinaikin tapi sebelum ini sebelum buff nya ini habis dia harus mati duluan gitu makanya dia lebih baik stay di level 10 cuma kalian harus break satu kali supaya membuka aptitude yang paling kanan oke next tria tria ini sebenarnya kalian stay di level 10 juga enggak masalah cuma kalian unlock aja aptitude nya yang ini juga kan cuman gini eh aku tuh tadi kalau kalian apa bisa perhatikan si siapa gabiru ku belum bisa one hit bukan one hit juga sih ya belum bisa nyelesaikan atau bunuh musuh minion nya yang atas dalam 2 turn ya harusnya kan 2 turn itu dia mati gitu cuman karena belum bisa apa mati di 2 turn makanya tria ini bisa aku naikin ya aku naikin ke level 30 supaya dia survive aja HP nya 9000 tadi aja 9000 sekarat ya jadi ya dia gunanya itu sama ulti ini ulti nya jadi dia tuh ngasih satu buff ke temen kita ulti nya nah buff nya itu efeknya selama satu round dia enggak bakal atau temen kita yang dikasih buff nya enggak bakal kena damage apapun malah bisa nge heal temen kita tadi yang kasih buff sebanyak 10% dari damage yang dihasilkan sama yang nyerang oke terus yang terakhir Rimuru nya oke untuk Rimuru nya core nya yang aku pakai ultimate skill nya aku pakai mystery cooldown untuk auto tech nya aku pakai yang single target yang awal untuk sinerginya ini enggak ngefek apa-apa sih karena kita enggak main sinergi aku pakai yang paling ujung kanan oke terus aptitude nya aku pakai yang pertama dia ngasih satu extra auto tech di apa temen di depannya ya oke terus aptitude yang terakhir ya ini kebuka di 4 eh 510 apa ya atau 520 atau 610 lupa aku 610 kayaknya di story 610 dia bisa reduce 30% kalau dia sebelum dia launch attack ya jadi kalau dia belum auto attack damage yang dia terima itu 30% lebih dikit oke kayaknya sekian untuk pembahasan ya cara gampang untuk subjugation of disaster ya strategi ini bakal kepakai kalian bakal kepakai terus ke depannya jadi ya 3 ya 3 karakter tadi ini Eren Tria sama Gelmoon yaitu yang fix bisa kalian pakai sampai let game ya sampai end game malah bisa kalian pakai terus gabiru ini bisa kalian ganti sesuai apa ya tergantung kalian punya single target DPS apa gitu oke ya semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian see you again in the next video ciao Sampai jumpa